Hari Minggu kemarin bisa jadi hari yang membanggakan sekaligus penuh kerja keras bagi artis muda Ria Ricis. Pasalnya, kemarin untuk pertama kalinya Ria Ricis resmi membuka rumah barunya karena sudah rampung 100% dibangun. Uniknya, merayakan kesuksesannya tersebut, Ria Ricis anti menggelar pesta hura-hura. Tapi justru mengundang ustadz untuk melakukan tausia dan menggalang doa serta mengundang teman, tetangga hingga rekan kerjanya. Untuk menjamu tamu-tamunya, Ria Ricis bahkan khusus membanggil seorang chef untuk memasak hidangan barbeque di bagian belakang rumahnya yang mewah. Assalamualaikum pemirsa, seleberita pagi, selamat datang di rumah Ricis di hari ini. Mungkin agak beda ya karena ini perdana pertama kali Ricis mengadakan kajian di rumah. Mudah-mudahan berkah dan ada keluarga juga alhamdulillah kalau kemarin pas yukuran gak ada keluarga. Sekarang ada keluarga aku seneng banget, ada sahabat-sahabat, teman-teman juga, beberapa content creator juga. Pokoknya semoga berkah. Ayo kita lihat teman-teman lagi pada apa ya. Wah, ada Bapak Ketua Komplek. Bapak, Assalamualaikum. Bapak Ketua Komplek ini yang membantu Ricis banyak sekali. Iya Pak ya? Oh, dia mau minum makannya. Ada kan kalau di tempat wisata itu dia dicium sama lomba-lomba. Iya, seneng banget. Jomblo banget, gak ada yang cium gitu ya Allah sebenernya. Ada kita babar kiyoan aja karena kan biar enak sekali-sekali makan enak ya. Wah kayaknya saya kenal nih orang ini. Lebaren doang makan daging. Lebaren doang makan daging. Iya, seru deh pokoknya. Insya Allah mudah-mudahan pada suka semuanya. Tau ya, cuma yang aku lihat dari respon mereka seneng. Apalagi Mbak Oki, Abang, Papaku, Ibuku, Alhamdulillah katanya mereka sih bangga, seneng. Karena dulu tuh yang mereka lihat tuh kan bungsu ya. Katanya manja, cengeng, apa segala macem. Gak mau susah, gak mau terima ribet. Maunya beres aja gitu. Tapi ternyata semakin besar setelah ditinggal dari 2014-2015. Aku udah tinggal sendiri setelah membuktikan bahwa perempuan harus kerja keras. Karena itu kan sebenarnya pas tinggal sendirian itu adalah pilihan. Mau ke nakal, mau ke negatif atau ke positif gitu kan. Tidak kalau dimilih ke jalur yang positif. Namun tak banyak yang tahu, sebelum menggelar acara syukuran perdana rumah barunya kemarin, Ria Ricis justru sempat dilarikan ke rumah sakit dan diinfus karena mengalami kondisi drog. Kondisi kesehatan Ria Ricis yang mendadak tumbang itu pun mencuatkan tanya. Apa yang terjadi dengan Ria Ricis? Benarkah, gara-gara terlalu bekerja keras jadi kelelahan dan jatuh sakit? Jawabnya justru mengejutkan. Pasalnya selain mengaku memang lelah, Ria Ricis justru mengaku tengah ketakutan menghadapi situasi baru rumah baru. Ada apa gerangan? Terima kasih telah menonton. Ke rumah sakit harus infus, obat gitu. Tapi sekarang udah ceria lah. Gak cuman aku lebih takut ke pengamanan kali ya. Karena kan sekarang aku udah pake security pribadi sampe dua. Karena memang sebelum itu memang... Aku gak tau apakah anal lingkungan baru, apakah karena akunya belum terbiasa. Jadi mungkin mulai ada beberapa yang... Aduh takut, ada takut gitu. Terus kadang ada suka orang dateng gak dikenal, nangis-nangis segala macam, minta ini, minta itu. Aku gak kenal aku takut pemirsa gitu. Jadi masih ada rasa takut sebenernya. Cuman insya Allah ada security, nanti juga ada teman-teman rame insya Allah.